Ya, selamat sore Bang Iqbal Selamat sore Mbak Bang Iqbal, kita mau ngomongin Bansos buat Oh ini nih, buat kurban judi online nih Bang Iqbal Siap-siap Berbekal fakir miskin, dipelihara oleh negara yang ada di undang-undang dasar kita Tepatkah korban ataupun keluarga korban judi online ini mendapatkan Bansos Bang? Dampaknya bakal seperti apa secara psikologis Pemberian Bansos pada korban atau keluarga korban judi online ini Bang? Ya, saya kira memang ini kan perlu didalami ya Bagaimana bentuk programnya Karena kalau diberikan kepada pelaku Mereka akan menjualnya untuk berjudi lagi Tapi kalau kepada keluarga, ini mungkin agak bisa dipertimbangkan Karena anak, istri itu biasanya akan menjadi korban Jadi saya melihat kebijakan ini tujuannya awalnya baik Tapi tadi, kalau diberikan kepada pelaku Karena pelaku ini, dia tentu saja mengalami adiksi Dan adiksi itu nggak mudah Bisa jadi Bansos itu nanti dia gunakan lagi buat berjudi Jadi menurut saya harus di-check lagi Harus diteliti lebih dalam Bagaimana bentuknya dan bagaimana sistemnya Tetapi kalau kepada keluarga, saya setuju Karena anak dan istri itu akan menjadi korban Dan itu bagi dari bentuk kekerasan sikis atau kekerasan ekonomi Yang bisa menyebabkan rendahnya kualitas sumber daya Indonesia ke depan Ya Bang, Menko PMK memang sempat bilang Banyak salah pahaman dalam kebijakan ini Yang diberikan bukan pejudinya Tapi adalah korban atau keluarga terdekatnya mereka Tapi publik sudah terlanjur Menjadikan ini kontroversi yang cukup besar Bang Iqbal Takutnya, dikhawatirkan langkah pemerintah itu justru membuat efek jerak Untuk berjudi online ini jadi terkesampilkan atau justru hilang Mereka malah takutnya berpikir Ya nggak apa-apalah, rugi-rugi dikit gitu Tuh keluarga juga tetap dibantu kok sama negara Ya gue judi-judi aja Tuh keluarga nanti terjamin ada bantuan dari negara Itu gimana Bang? Ya saya kira memang harus selektif ya Khususnya kepada keluarga yang prasejahtera Jadi ketika dia prasejahtera itu sudah masuk kategori Ditambah lagi ketika kepala keluarganya berjudi Jadi menurut saya kategori ini yang harus benar-benar diseleksi Jangan sampai nanti orang yang kaya ya Dia juga memintahnya Jadi saya melihat bahwa Statement ini harus diluruskan Tentang siapa kriterianya Bagaimana caranya Karena biasanya pejili online ini akan menjual semua barang-barangnya Bahkan dia bisa mencuri, membegal, menipu, merampok Untuk mendapatkan uang yang dia inginkan Jadi harus benar-benar ada efek jerah kepada pelaku Juga harus ada pembinaan Dan bantuan bisa diberikan kepada anak atau keluarga Yang benar-benar memang layak untuk diberikan Misalnya dari keluarga prasejahtera atau penerima program bantuan pemerintah Ya Bang, kalau kita bicara kondisi di Indonesia saat ini Bang DPR aja udah bilang nih Kita Indonesia tuh masuk darurat judi online Karena memang udah ke segala usia Ke segala profesi Bahkan ke segala level ekonomi Orang miskin pun ikutan judi online gitu Seperti mengadu nasib gitu Bang Nah ini juga bukan sedikit Bang korban jiwanya Bang Yang terbaru ada kasus istri bakar suami yang kemudian meninggal Nah itu pun aparat juga Bang kalau kita lihat Bang Nah ini bagaimana? Separah itu gak Bang? Penetrasi judi online ini di Indonesia? Bang Ipeng? Ya memang judi ini kan kejahatan yang sejak Jaman kolonial, jaman bahola sudah ada ya Dan biasanya memang kenapa mereka eksis Karena ada backing Ini yang harus pemerintah Pak Presiden sudah menegaskan Kita akan melawan dengan bantuan satgas Nah pertama Pastikan dulu sebelum pemerintah ini melirik orang lain Melirik ke internalnya sendiri Apakah ada oknum atau pejabat yang memang menerima setoran Atau membuat judi ini Itu yang pertama Baru kita bicara ke rakyatnya Karena terkadang kita apa namanya Semut di kejauhan gak kelihatan Tapi gajah di depan mata gak kelihatan Tapi gajah di depan mata gak kelihatan Jadi jangan sampai kita menyalahkan banyak pihak Tapi justru kejahatan itu pelakunya ada di dalam internal pemerintah sendiri Misalnya apakah mereka penjudi ini memastikan mereka terlibat juga dalam politik Misalnya menggunakan dana judi untuk politik Sumbangan politik dan lain-lain Ini harus dipastikan Agar pemerintah bisa tegak berbicara keadaan rakyat Kasus fenomena aparatur yang sekarang banyak ditangkap Ataupun membakar suaminya Ataupun uang satuan yang digelapkan untuk berjudi Ini adalah gambaran gunung es Saya kira akan ada banyak lagi kasus-kasusnya Untuk itu para pimpinan aparat penegak hukum harus mengecek kembali anggotanya Aparatur sipil negara mengecek kembali anggotanya Kepala daerah mengecek kembali anggotanya Apakah ada yang mengalami adiksi judi online? Yang ini tentu saja harus mendapatkan perhatian Para penjudi ini sebenarnya bukan hanya mendapatkan hukuman fisik Atau perhukuman negara Tapi juga pembinaan Karena orang yang kecanduan itu seperti narkoba Dia akan ada sakaunya Dia akan ada kehilangan rasa malunya Kehilangan etikanya Karena ada masalah dengan dopamine di otaknya Yang memenuhi otaknya lalu dia kehilangan rasa malu Yang penting dia keinginan tercapai Makanya sudah saatnya memang pusat rehabilitasi internet Kecanduan internet ini bisa disenggalakan oleh pemerintah Mulai dari kecanduan game online, kecanduan pornografi Kecanduan judi, kecanduan video, porno Kecanduan film, kecanduan media sosial Ini semua menjadi harus ada program pusat intervensi Atau rehabilitasi untuk kecanduan internet Yang sudah banyak dilakukan negara lain Ya bang, tadi kita bicara dari sisi negaranya bang ya Bagaimana negara bisa mengelola gitu ya bang ya Dan mengawasi Apalagi aparatnya yang terindikasi adiktif terhadap judi online Dan berbagai hal di internet Tapi secara psikologis bang Kenapa sih orang itu masih banyak yang terjerumus di judi online Memang kita jarang sekali menemukan sukses story Yang ditulis atau yang dipublikasi tentang judi online Yang ada hanya kisah-kisah yang menyakitkan saja bang yang mengerikan Kenapa masih banyak orang yang terjebak di situ bang Iqbal Ya saya kira dalam teori motif perilaku manusia Ada namanya pull factor dan push factor Pull factor itu dari luar ya Misalnya marknya iklan, lingkungan sosial, pergaulan ya Kemudian juga tadi akses yang mudah Internet ini membuat mereka tertarik Tapi ada namanya push factor, dorongan Biasanya orang-orang yang bermasalah dengan ekonomi Kemudian juga mereka misalnya berhadapan dengan hutang, pengangguran Ini yang mereka berharap dapat selesai dengan instan Maka judi adalah salah satu cara yang mereka anggap efektif Jadi push factor ini yang harus dikurangi menurut saya Kalau pull factor saya kira bisa dengan kebukuan info, edukasi Kalau penjudinya banyak melakukan iklan Maka pemerintah pun harus melakukan lebih banyak lagi iklan pencegahan Nah push factor itu biasanya juga ada hubungan dengan loneliness, kesepian Mereka-mereka yang antisosial, tidak mau bergaul di masyarakat Itu biasanya lebih memilih jalan-jalan kebahagiaan dengan cara yang instan Termasuk dengan bermain judi online Ya artinya memang kondisi juga jadi salah satu ya Kondisi baik diri dia sendiri yang tadi ada loneliness segala macam Sampai akhirnya mereka memilih untuk judi online Bang, apa mungkin ini juga salah satunya bang Tindak pidana ringan Jadi judi online ini dianggap tindak pidana ringan Kemudian dikurung hanya sebentar Lalu dilepas lagi balik lagi penyakitnya Ke judi-judi online itu Sementara di undang-undang ITE kan sudah ada pasal 27 ayat 2 Dipidana dengan hukuman penjara paling lama 6 tahun Dan atau dendam paling banyak 1 miliar rupiah Nah ini kan cukup ngeri kalau kita baca bang Tapi kenapa masih banyak yang ketagihan Nah apakah seharusnya ada poti berat untuk memberikan efek jera Untuk para penjudi online ini bang Saya kira hukuman tidak efektif bagi para penjudi online Karena mereka mengalami sama seperti narkoba ya Yang paling efektif itu adalah pencegahan dan pembinaan Di penjara para pelaku judi ini juga harus mendapatkan intervensi psikologi Mulai dari counseling, psikoterapi Kalau tidak dia akan kembali lagi Karena ini ada hubungan dengan kerusakan otak Akibat pengaruh dopamin yang memenuhi otak yang berlebihan Yang menyebabkan dia tidak punya rasa malu Jadi ada sakalnya disitu, ada adiksinya Jadi saya melihat pembinaan ini perlu Sama seperti narkoba, selain dihukum penjara Ya kenapa tidak juga ada program rehabilitasi Dan ini sudah darurat saya kira Bukan hanya judi online, game online Banyak anak-anak sekolah yang tidak mau sekolah, tidak mau belajar Film online, film ya Juga banyak orang yang tidak mau kuliah karena film Demikian juga dengan pinjaman online Jadi judi online sangat berkorelasi dengan pinjaman online Nah ketika mereka represi, stres karena gagal Nanti larinya ke narkoba Jadi ini setali 3 uang Antara narkoba, pinjaman online, dan judi online Ini yang harus dipahami pemerintah Bahwa kenapa tumbuh jamur pinjaman online Karena mereka tahu pelaku-pelakunya ini sangat membutuhkan uang secara instan Dan ini sekarang yang harus kita hadapi adalah Pelaku ini bukan hanya masyarakat biasa Bisa jadi dia pejabat, bisa jadi aparatur negara Yang ini tentu saja menjadi sebuah gambaran Sebuah gunung es Bahwa ada banyak lagi kasus yang belum berungkap Dan ini adalah sebuah kejahatan Ya, Bang Tadi kan harus ada intervensi psikologi Kemudian harus dibina lah begitu Karena ini sama seperti narkoba Mereka ada sakaunya lagi Mereka ada keinginan besar untuk kembali Pemerintah juga sudah bikin satgas pemberantasan judi online, Bang Di 14 Juni Gimana sih biar efektif selain tadi ada pembinaan ya, Bang Jadi nggak sekadar imbawan-imbawan Tuh tadi juga sebenarnya pencegahan sudah ada Tapi untuk ngeblok judi online itu Indonesia juga sepertinya belum mampu, Bang Lalu apa yang bisa secara efektif, Bang? Saya kira memang ini juga bagian dari transnational crime-nya Kejahatan transnational Yang ini harus berkolaborasi dengan pihak-pihak tertentu Termasuk di negara-negara di mana uang itu beredar transaksinya Kemudian juga yang kedua adalah pembahasmen mafianya diawali dari oknum Di internal sendiri Yang patut diduga ada orang yang membackingi Kenapa mereka begitu mudahnya, begitu gencarnya Melakukan sosialisasi dan mengiklankan Dan yang ketiga adalah pemberantasan itu juga harus ada upaya-upaya untuk pencegahan yang masif Termasuk dengan memblokir, termasuk dengan mengiklankan, edukasi Yang ketiga adalah bagaimana kembali menguatkan perang-perang keluarga di dalam kehidupan bermasyarakat Karena keluarga inilah salah satu benteng pertahanan terakhir Dan ini adalah ancaman negara yang nyata ya Kalau kita sibuk mencari terorisme Ini lebih jahat dari terorisme Karena korbannya sangat banyak Jutaan orang Keluarga bisa bercerai akibat judi online ini Ya Bang, ini lebih jahat dari terorisme Kemudian masih banyak sekali PR Dan harus terkuat juga Oknum-oknum judi online yang membackingi Maupun pelaku-pelaku penjudi yang besar-besaran Karena ini yang seperti ikan teri-ikan teri aja Yang sekarang lagi di highlight Lalu bagaimana closing statement Bang Iqbal Tentang kita punya tema hari ini Bansos korban judi online di Mata Sipro Ya, saya kira memang harus dibedakan Siapa korban, siapa pelaku Orang yang bermain judi online adalah pelaku Dan keluarganya mungkin akan jadi korban Begitu keselamatan bagi anak, istri, dan keluarga Ini cukup penting Saya setuju Bansos ini memang harus ada seleksi yang ketat Bukan jangan sampai select Bansos ini digunakan oleh pelaku untuk bermain judi Tapi anak-anak korban Istri korban yang hidupnya semakin susah Ini harus diselamatkan Dengan mendapatkan program bantuan Termasuk juga Perlunya pentingnya tentang pusat rehabilitasi internet Bahwa yang kecanduan sekarang bukan hanya judi online Ada pinjaman online Ada game online Ada film online Ada media sosial online Yang ini tentu saja sudah menjadi kebutuhan utama bagi pemerintah Bagaimana panti reha pusat rehabilitasi ini sudah harus dimiliki oleh pemerintah Indonesia Dan terakhir Pola hidup sehat Keseimbangan antara dunia maya dan dunia sosial ini penting Boleh bermedia sosial Tapi juga harus bermain dan berkumpul dengan masyarakat Dan keluarga Baik, terima kasih banyak Bang Muhammad Iqbal Seorang psikolog yang gabung bersama Medkom hari ini Salam sehat Bang Iqbal Salam sehat Baik sobat Medkom itu tadi perbincangan kita dengan Muhammad Iqbal Seorang psikolog tentang bansos korban juji online di mata psikolog Saya Gita Faradina, Medkom hari ini dan Bang Iqbal Amit, salam sehat